Intro Pelaku penganiayaan terhadap perawat di rumah sakit Siluam Sriwijaya Palembang yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Kejadian bermula pada saat pelaku dengan inisial JT datang ke rumah sakit untuk menjemput anaknya yang telah menjalani perawatan. Namun pelaku emosi saat melihat tangan anaknya mengeluarkan darah setelah salah satu perawat melepas jarum infus. Dari rekaman berdurasi 35 detik itu, pelaku terlihat menampar salah satu perawat dengan inisial CRS hingga terjatuh. JT tak berkutik ketika petugas kepolisian dari Polrestatus Palembang datang untuk melakukan penangkapan di kediamannya. Saat ini JT diancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun gurungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.